Intro Hai hai hai, selamat datang kembali di channel ini Berbicara tentang virus covid-19, sepertinya tidak akan pernah ada hobisnya Dimana virus mematikan ini telah menjelacahi dunia kurang lebih 2 tahun lamanya Meski sudah cukup banyak korban yang berjatuhan akibat virus ini Namun sepertinya belum sampai dimana waktunya ia akan pergi dari muka bumi ini Saludnya di era pandemi saat ini masih banyak lho Sebagian orang yang rela menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat lainnya Siapa saja ya guys, yuk simak cari tau Tapi jangan lupa lho, tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini dulu ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Nomor 1 Prijono Sugiharto Hampir seluruh sebagian lopisan masyarakat diharapkan untuk ikut ambil bagian dalam memerangi wabah covid-19 Tak terkecuali dengan para konglomerat di Indonesia Banyak deretan orang kaya di Indonesia yang rela menyumbangkan hartanya hingga miliaran rupiah Bahkan trilunan hanya untuk membantu pemerintah celah menangani wabah covid-19 Itu semua tidak berupa uang semata lho Ada yang membantunya dengan alat kesehatan dan lain sebagainya Pria bernama Prijono Sugiharto ini merupakan salah satu warga yang ikut menggemparkan dunia lantaran rumor sumbangannya untuk wabah covid-19 Pria ini merupakan Presiden Direktur PT Astra Internasional TBK Ia diketahui telah menyumbangkan dana sebesar 65 juta rupiah pada bulan Maret 2020 Hal itu disalurkan menggunakan jasa nurani Astra Palang Merah Indonesia Dana tersebut tidak berupa uang tunai Melainkan dalam bentuk alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker, alat pelindung diri, alat tes, dan swab Tidak hanya itu saja Kabarnya ia juga telah menyumbangkan 100 unit kendaraan beropak Daihatsu Maka Pickup 10 unit truk, 5 unit Toyota Dina, 5 unit Isuzu Elf No. 7, dan masih banyak lagi lainnya Widih banyak banget ya sahabat Sepertinya tidak cukup sampai disitu saja lho Pihak Astra juga sempat menyeluruhkan dana sebesar 30 juta secara berkala selama 3 kali Untuk disumbangkan pada rumah sakit yang berada di daerah sekitar Semoga sumbangan itu bisa bermanfaat untuk semuanya ya Nomor 2 Nur Hayati Subaka Mungkin sebagian besar dari kalian masih belum mengenal seseorang wanita berhijab yang satu ini Nur Hayati merupakan salah satu pemilik brand kosmetik halal berlakat di Indonesia Nah, lebih tepatnya yaitu bos kosmetik Wardah Jadi saat ini kalian tidak hanya tahu dengan produknya ya guys Mungkin sudah tahu juga dengan pemiliknya Wanita ini ternyata juga masuk dalam deretan konglomerat yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan wabah corona Ia bahkan sampai mengeluarkan uang hingga total 40 miliar rupiah untuk membeli peralatan yang mendukung untuk penanganan virus ini Bantuan berupa alat kesehatan itu ia salurkan kepada beberapa rumah sakit Di antaranya yaitu rumah sakit sahabat, rumah sakit pelni, dan rumah sakit sulisaroso Sepertinya tidak cukup seperti itu saja bantuan yang ia berikan ya sahabat Ia bahkan diketahui juga telah menyumbangkan makanan dan sembako untuk para warga yang terdampak virus covid-19 ini Hingga saat ini pun, Wardah membuat sebuah corporate social responsibility untuk bantuan pandemi yang sekitar 84 miliar rupiah Angka yang cukup fantastis bukan? 3. Dato Sri Tahir Pria ini juga dikabarkan menjadi salah satu deretan orang yang ikut menyumbangkan dana untuk virus corona Dalam maya, pada grup ini ia memberikan sebuah bantuan berupa uang tunai sebesar 50 miliar rupiah Untuk melawan pandemi corona Sumbangan itu akan disalurkan pada warga DKI Jakarta sebesar 22 miliar Melalui Masjid Istiqlal, Provinsi Jawa Barat 10 miliar, Jawa Tengah 10 miliar, dan untuk Jawa Timur 10 miliar juga Sumbangan itu tidak hanya berupa uang tunai saja Melainkan dibentuk menggunakan voucher belanja juga loh Tidak hanya itu saja ya Sebagian besar sumangan itu juga digunakan untuk pembelian alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat uji kesehatan, dan lain sebagainya Yang memiliki prinsip, jika dalam membantu sesama, hidupnya akan semakin bahagia dan diluputi dengan kebaikan alam semesta Ternyata di dunia ini banyak juga ya Orang baik yang rela membantu sesama warga di era pandemi saat ini Padahal jika dipikir-pikir ekonomi saat ini memang sedang merosot semuanya Tidak hanya dari kalangan warga menengah ke bawah Bahkan juga untuk kalangan pengusaha Namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berbuat baik dan berguna untuk sesama Guna untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat Kini pria ini memberikan sebuah donasi untuk penanganan sebuah virus corona senilai 35 miliar rupiah Bantuan tersebut dilakukan secara bertahap kepada sejumlah rumah sakit yang berada di Jakarta, Banten, dan Bandung Secara tidak langsung, bantuan tersebut tidak disalurkan menggunakan uang tunai lho Melainkan sudah dalam rupa alat tes covid, masker, V95, dan dua unit vertilator Sangat bermanfaat banget ya guys Nomor 5 Hyrule Tanjung Untuk yang satu ini datangnya dari salah satu perusahaan ternama di Indonesia Yakni City Corp Setelah dilalui beberapa penelusuran baru diketahui Jika bapak Hyrule ini juga telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk menanggulangi covid-19 Ia membeli beberapa alat kesehatan yang disalurkan di rumah sakit nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo Peneluran itu masih terlihat dengan 20 bat ICU dan 70 bat XCU Tidak hanya itu saja, ada pula, Lazy T-Scans, Sleys, dan masih banyak lagi lainnya Semua itu diberikannya dengan secara bertahap lho Nomor 6 Aki Ditio Priang Superubaya ini merupakan salah satu warga yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan wabah covid-19 Aki Ditio merupakan seorang pengusaha kaya raya yang memiliki beberapa unit perusahaan ternama di Indonesia Ia adalah warga dari kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia ingin menghabiskan waktunya untuk berbuat baik konteksnya sama Saat ini mungkin kakek ini sudah tiada Namun dari pihak keluarga besarnya masih saja menyumbang uang tunai sebesar 200 triliun rupiah Sumbangan itu dikhususkan untuk warga daerah Sumatera Selatan untuk menanggulangi covid-19 Nah, untuk angka segitu sudah cukup lumayan besar ya guys Katanya sih, untuk sumbangan uang tunai itu akan mereka bagikan secara merata pada warga sekitar Tidak hanya berupa uang tunai saja Namun dari pihak keluarga Aki Ditio juga menyumbangkan beberapa bantuan berupa bahan makanan, peralatan medis, obat-obatan, dan juga sarana dan prasarana protokol kesehatan Konon katanya, uang yang dihasilkan untuk sumbangan tersebut adalah sebagian besar dari hasil bisnis Aki yang berada di Singapura dan Hongkong Setelah cukup menggemparkan hampir seluruh dunia, ternyata baru terkuat jika dana sumbangan itu hanyalah bersifat fiktif Kini, anak bungsu dari Aki Ditio telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan sumbangan tersebut Hmm, masih ada saja ya orang seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.